Halo Assalamualaikum Hari ini Dapur lagi Pengen membagikan kreasi menu enak Sederhana dan pastinya Ramah di kantong Pengen tau hari ini kita mau masak apa Langsung simak videonya Oke langkah pertama Siapkan jamur tiram Saya pake 250 gram Udah dicuci dan diperas sampe bersih ya Selanjutnya Siapkan cabai rawit Saya pake 9 buah Lalu ada bawang merah Saya pake 5 siung Bawang putihnya 3 siung aja Selanjutnya Ada garam, gula pasir Dan kaldu jamur masing-masing Setengah sendok teh Kunyit bubuknya setengah sendok teh ya Langsung aja kita uleg Hingga halus Selanjutnya kita potong-potong Ada tomat hijau Saya pake 1 buah aja Lalu ada cabai hijau Lalu ada cabai hijau Saya pake 3 buah Dipotong serong Selanjutnya panaskan minyak Dan kita akan tumis Bumbu halusnya ya Aduk sampai harum Saya menggunakan wajan glow pan Dari stain cookware ya Selanjutnya Tambahkan Daun bawang ya Saya pake 1 batang Lalu tambahkan serai 1 batang Lengkuas 1 potong Digeprek Selanjutnya Masukkan tomat Dan cabai hijau Aduk hingga merata Setelah bumbunya tanah Kita boleh masukkan Jamur tiram ya Ini udah disuir-suir ya Teman-teman Setelah itu Tuang santan Disini saya pake 500 ml Aduk merata ya Oke kemudian Kita tambahkan Tahu putih Ini saya pake Satu buah aja Langsung dipotong Tambahkan cabai rawit utuh Oke Setelah mendidih Kita boleh matikan apinya Dan jamur tiram Kuah santan yang enak banget Siap untuk disajikan Oke jangan lupa taburi Dengan bawang gorengnya Biar makin sedap Dan ini siap Menjadi lauk Keluarga tercinta ya Oke Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax